Halo teman-teman, salam telus kebes dari Salatiga Oke, kembali lagi bersama saya Aji di segmen diskusi-diskus Minggu ini kita belajar pelihara diskus sedikit demi sedikit Supaya mudah pelihara diskus dan tidak banyak diskus yang mati Nah, bahasan kita minggu kali ini Kita akan bahas tank yang bisa membuat pelihara diskus itu lebih mudah Semudah pelihara cupang, semudah pelihara ikan kapi Oke teman-teman, sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng Supaya teman-teman bisa selalu update dengan konten-konten terbaru kita Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yang hobi pelihara diskus, yang hobi aquascape ya Untuk tank saya ini, tank aquascape diskus saya ini Sudah berusia kurang lebih 8 bulan Nah, selama 5 bulan pertama Jadi tank ini mulai di bulan September Jadi bulan September, Oktober, November, Desember, dan Januari Aku kerja di luar kota Yang maintain tank ini adalah emak saya, ibu saya yang maintain Dan diskus yang dipelihara di tank ini Tidak ada yang mati Eh, ada yang mati satu Mati bukan karena tidak bisa pelihara Karena diskusnya kecepet Jadi mulai yang kasih makan, maintain, membersihkan Semuanya itu dilakukan oleh emak saya selama 5 bulan Dan tidak ada diskus yang mati Meskipun emak saya tidak punya basic aquascape Tidak punya basic hobi ikan Apalagi insinyur perikanan Tapi emak saya berhasil memelihara ikan diskus di aquascape saya Dengan aman, soleman, sehat, walafiat Rahasianya terletak di akwarium saya Yang bahkan nyupi Orang yang tidak pernah pelihara ikan pun Bisa pelihara ikan diskus Semudah pelihara ikan cupang Semudah pelihara ikan kapi Inilah teman-teman rahasia dari tank aquascape diskus saya Yang jarang ada di aquarium-aquarium Atau aquascape pada umumnya Tank ini terinspirasi dari tanknya para breeder diskus Yang pakai sistem bottom drain dan overflow Untuk mempermudah pergantian air Seperti kita tahu sendiri Untuk breeding diskus itu sering banget ganti air Bahkan sehari sekali Kalau tidak salah Sebetulnya pelihara diskus itu tidak susah-susah amat Tapi yang jelas kita harus telaten Nah pada prinsipnya Semakin mudah suatu pekerjaan Itu akan mempermudah ketelatenan kita Dalam mempelihara ikan diskus di aquascape ini Nah untuk itu aku buat bottom drain sama overflow Tujuannya untuk mempermudah perawatan diskus ini Terutama ganti air Dengan sistem bottom drain ini Untuk pergantian air Baik menguras air maupun mengisi air Tinggal buka keran aja Klik thread door Langsung jadi Langsung ganti air kan Nah jadi kalian tidak perlu lagi Ngotong-ngotong selang Bawa-bawa selang Kemudian kalau ada selang yang istilahnya terlipat Harus dibenerin dan lain-lain Wah susah itu nanti kamu Stres sendiri Karena frekuensi ganti air di aquarium diskus itu Lebih sering daripada aquascape Aquascape biasanya Kalau aquascape biasa itu cukup Seminggu sekali Nah diskus ini bisa 2 hari sekali ganti air Karena makanan diskus itu adalah Makanan dengan protein yang tinggi Yang tentunya akan menjadi amonia Kalau tidak habis dimakan Kemudian kotoran diskus itu Memaaf tainya itu lebih besar Dari ikan-ikan kecil lainnya Jadi jangan sampai ada lonjakan amonia Yang terjadi di tank diskus Karena diskus itu sensitif sekali Dengan amonia dan nitrit ya Dengan ganti air 2 hari sekali Saya berusaha menekan amonia dan nitrit Tetap berada di level yang rendah Diskus itu sensitif sekali Dengan amonia dan nitrit Jadi jangan sampai ada lonjakan amonia dan nitrit Di tank aquascape kalian Kemudian kalau sampai terjadi Ikannya bisa stress Kemudian gak mau makan Nah itu nanti kamu bingung sendiri Apalagi kalau sampai ada Kejadian meninggal dunia Nah bahkan Efek stressnya Efek traumanya itu bisa lebih Tinggi Karena ikannya itu harganya lebih mahal Daripada ikan-ikan yang lain Nah itu tadi rahasia terbesar Emak saya bisa beli air diskus Gak ada yang mati ya Karena itu Karena pakai sistem overflow Pake sistem bottom drain Jadi ibu saya Emak saya gak pernah telat Ganti air ya Tingget-tinget jangan telat Ganti air Atau jangan telat Water change Oke bapak-bapak Ibu-ibu Skill kopak Arah yang terlebuk Kita kali ini Juga akan bahas Pembuatan Sistem bottom drain saya Bottom drain saya ini Terhubung dengan Sistem pengairan rumah saya Jadi lebih praktis untuk ganti airnya Kemudian air hasil pembuangan Langsung dihubungkan ke Selokan di rumah saya Aquarium ini saya pesen custom Dari tukang aquarium Dengan request Kasih lubang atas Sama lubang bawah Dengan diameter 1 inci Kemudian ini terpaksa saya Menjebol rumah saya Untuk jalannya pipa Yang tentunya nanti akan Ditutup kembali Supaya hewan-hewan liar Tidak masuk Dan rumah saya Tidak jadi kebun binatang Untuk instalasi pipa Sebetulnya Tidak usah serumit Seperti punya saya ini Punya saya jadi Agak ribet Seperti itu Karena nantinya Rencana jaringan air Ini akan dihubungkan juga Dengan aquarium lain Sebetulnya Hanya butuh Dua cabang saja Dan pakai Dua stop kran Untuk buka tutup Saluran air Stop kran yang kiri Adalah jalur keluar Yang terhubung dengan Sistem selokan Kemudian stop kran yang kanan Adalah jalur masuk air Yang terhubung dengan Sistem pengairan Di rumah saya Jadi teman-teman Tidak usah lagi Repot-repot bawah selang Kemudian Kemudian nyedot-nyedot selang Yang beresiko Minum air Aquarium Tinggal buka Saja kran Spread Langsung Jadi Air langsung Mengalir Sampai jauh Akhirnya Ke laut Ini gambaran Untuk jalur masuk air Yang terhubung dengan Sistem pengairan Yang ada di rumah Dengan pakai sistem Bottom drain Kita bisa Lebih mudah Tidak usah Pakai selang Soalnya Aquarium Distus itu kan Sering ganti air Jadi kalau kamu pakai selang Apalagi kondisi Air sudikat Susah Itu akan berefek Kemalesnya Kamu ganti air Dan kemudian Ikannya bisa Jadi stress Nah ini gambaran Waktu aku ngisi air Aquarium Jadi airnya Nyembur-nyembur Begitu Kayak sumber air Untuk lubang atas ini Fungsinya sebagai Overflow Jadi jaga-jaga Kalau ngisi air Lupa Airnya Nggak bakar Luper Ke lantai rumah Langsung Keluar Ke selokan Kemudian Lubang ini Juga bisa Difungsikan Sebagai Lubang Pembuangan Saat Drip Sistem Aku pakai Jadi Drip Sistem Itu 24 Jam Air Di Aquarium Itu Ganti Terus Menerus Cuma Gantinya Sedikit Sedikit Stetes Demi Stetes Sistem Ini Bisa Dipakai Kalau Teman-teman Pengen Aqua Skip Yang Tanpa Water Change Tidak Usah Ganti Air Tanpa Top Up Air Karena Air Yang Menguap Jadi Kerak Kekas Air Menguap Itu Minimal Banget Nah Itu Tadi Teman-teman Aku Udah Menjelaskan Apa Yang Berbeda Apa Yang Sedikit Advance Dari Aquarium Saya Tapi Aku Perlu Menjelaskan Apa Yang Paling Penting Kalau Teman-teman Bikin Aquascape Untuk Diskus Yang Pertama Adalah Ukuran Ukuran Untuk Aquarium Diskus Itu Harusnya Besar Dan Juga Ada Zona Berenang Yang Bebas Untuk Ikannya Jadi Jangan Hanya Mikirin Hardscape Yang Bagus Tapi Ikannya Susah Untuk Bergerak Karena Ikan Ini Bisa Tumbuh Gede Sampai 6 Inci Bahkan Ada Yang Ngomong Bisa Sampai 7 Inci Jadi Untuk Aquascape Diskus Saya Sarankan Setidaknya Panjang Nya Adalah 1 Meter Kemudian Tingginya Adalah 50 Kenapa Harus Panjang Dan Tinggi Karena Ikan Ini Tumbuh Nggak Hanya Memanjang Tapi Juga Meninggi Karena Badannya Itu Bunter Yang Kedua Adalah Kapasitas Kapasitas Minimal Setidak Tidak Kalau Pengen Pelihara Disus Di Aquascape Harus 200 Liter Kenapa Harus Gede Kapasitas Air Karena Pada Air Yang Sedikit Itu Parameter Air Cenderung Berubah Baik Itu Karena Faktor Internal Maupun External Internal Dari Kemistri Air Karena Pakan Kotoran Ikan Dan Lain Lain Kemudian Faktor External Yang Berasal Dari Luar Aquarium Kalau Misalkan Ada Hewan Masuk Terus Mati Disitu Kayak Serangga Dan Lain Lain Kemudian Kotoran Dari Hewan Hewan Liar Seperti Cicak Dan Lain Lain Itu Akan Sangat Mempengaruhi Parameter Air Kalau Air Sedikit Kemudian Suhu Antara Siang Dan Malam Cepet Banget Berubahnya Kalau Kapasitas Air Sedikit Kalau Kapasitas Air Besar Itu Berubahnya Ya Berubah Coba Lebih Pelan Karena Kestabilan Parameter Air Itu Lebih Penting Dari Parameter Air Itu Untuk Ikan Disgus Ikannya Itu Cepet Stress Kalau Perubahan Parameter Air Secara Mendadak Soalnya Yang Ketiga Harus Diperlihara Di 200 Liter Kenapa Karena Ikan Ini Juga Butuh Space Yang Sangat Lebar Luas Satu Ikan Itu Minimal Kapasitas Adalah 25 Liter Padahal Ikan Ini Harus Dipelihara Dengan Bergelombol Skuling Minimal 6 Ekor Tidak Boleh Satu Karena Satu Atau Dua Di Aquarium Hanya Akan Membuat Dia Stress Dan Cepet Cepet Ceroboh Di Celempit Atau Kecepit Di Hardscape Itu Nah Itu Tadi Teman Teman Pembahasan Tentang Tank Atau Aquarium Kalau Teman Teman Mau Pelihara Diskus Di Aquascape Kalau Ada Yang Bilang Pelihara Diskus Itu Adalah Pian Mahal Ya Tidak Sepenuhnya Salah Karena Untuk Peliharanya Sendiri Harus Pakai Tank Yang Besar Yang Tentunya Harganya Tidak Semurah Nano Tank Atau Tank Tank Kecil Demikian Diskusi Diskus Pada Episode Dari Ini Apabila Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Kolom Komentar Saya Aji Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Jangan Lupa Untuk Like Comment Kemudian Subscribe Sampai Jumpa Minggu Depan Di Diskusi Diskus Aquascape Salatiga Dadah lexikka Aji 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 Dom Tidak 京 Pam ек on